Persatuan Tiju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Palembang menggelar kejuaraan Tiju Amatir yang diikuti 55 atlet pelajar dari 13 sasana. BRI Buka Rekening Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan lalu ikuti prosesnya. Untuk calon nasabah baru BRI, ikuti proses selanjutnya. Periksa kembali data diri Anda. Ceklis kotak syarat ketentuan, lalu lakukan setoran awal ke Rekening Briefa berikut. Selamat! Rekening Anda telah terbentuk. Untuk aktifasi internet banking BRI MO, ikuti proses selanjutnya. Sebanyak 55 atlet dari 13 sasana ramaikan Lomba Tiju Amatir yang digelar Persatuan Tiju Amatir Indonesia Pertina Kota Palembang. Bertempat di SM Kangri 5 Palembang selasa 8 Februari 2021. Lomba Tiju Amatir ini berlangsung selama 3 hari. Ajang ini juga nantinya digunakan sebagai ajang menyeleksi petinju yang akan dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan juga Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Disdik Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Riza Pahlepi, saat membuka kegiatan ini mengatakan dengan adanya Lomba Tiju tingkat kota ini, diharapkan nantinya dapat menelurkan bibit-bibit atlet Tiju di kalangan kaum pelajar. Baik, saat sana dengan adanya penyuaran tinju yang dilaksanakan oleh pertina kota Palembang. Kami berikan apresiasi karena disinilah ajangnya yaitu utus Ratu Rahim, bukan soal kalah menang. Kemudian yang kedua, sebagai untuk menyalurkan aspirasi hobinya anak-anak yang betul-betul berkoordinik dan betul-betul juga ada menfaat. Kalau selama ini tahu orang tidak tidak hanya menfaat apalagi membahayakan. Nah, disinilah letak keberanian anak-anak disalurkan. Karena itu, kita support, kita berasusiasi perlaksanaan ini walaupun di selama suasana pandemi COVID-19, namun tetap semangat dengan imunitas tinggi. Mudah-mudian dengan adanya kebutuhan suara dini, walaupun suasana pandemi COVID-19, tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ini kan kejuaraan untuk menjaring atlet tinju kota Palembang ke portkops. Jadi kita kalau keluar rumah ini, dia menyediakan segala sesuatu semaksimal mungkin dan keadaan yang sesederhana mungkin. Apalagi jika zaman COVID-19 kan susah. Tapi kita sudah izin dengan ketua bus COVID-19. Pak, potensi kita gimana, Pak? Lihatlah. Jadi potensi walaupun agak kurang meyakinkan, tapi kita tahu harus bergerak. Tadi atusiasi anak seperti apa? Pak? Pecahnya jadilah. Alhamdulillah. Jumlah peserta? Lima puluh lima atlet dari tiga belas sasana untuk tiga belas kelas. Pertanyaan itu berapa orang, Pak, yang akan diteliskan diri, Pak? Kita menanggup tunjuk dari Jumnis Pogda. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Menjalankan agenda Perdina Kota Palembang. Ini merupakan agenda yang kedua sejak kepengurusan kami. beliau ketua umum, saya ketua harian perdina Kota Palembang. Jadi, ini bukan ide setam, ini memang sebuah program kerja. Kebetulan, ini akan kita persiapkan untuk Pogda dan Pognas juga, Pogprox. Jadi, dengan keterbatasan dana, kami tetap berusaha dan yakin bahwa ini bisa terlaksana. Jadi, memang kelemahan dari olahraga di negeri kita, ini masalah perdanaan itu. Tapi, yang penting, kami punya semangat. Kami punya semangat soal duit dicari. Mana cara menginya. Jadi, yang penting, motivasi dan semangat untuk bertanding dan bekerja. harapannya di Pogprox Okuraya nanti di mana, Pak? Ya, kita, dari tingju, kita akan mendulang emas sebanyak-banyak. Selain diikuti oleh pelajar, kejuaraan tingju amatir ini juga dibuka untuk umum yang berusia di bawah 20 tahun. Selain ajang pencarian bakat atlet, ajang ini diharapkan juga mampu meminimalisir kenakalan remaja di sekolah daripada mereka tawuran lebih baik menekuni olahraga tinju. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Endi Ruskan, kameramen Hotman Ferizal, Palembang Baru TV mengabarkan. 2, 3, 5, 6, 6, 4, $1,2, O, LKJ.